FIFA coret timnas Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tracker timnas Indonesia Rafa Stwig jalani debut perdana di Liga Australia Paul Pogba terkonfirmasi main bareng Pratama Arhan di Liga Korea STY pesimistis Kevin Dix bisa main hadapi Jepang Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan Sehingga tanpa banyak bacot-cocot di awal, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan ceki cerot Halo Football Lovers, kembali lagi di Garuda Soccer Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda FIFA coret timnas Bahrain dari kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Federasi Sepak Bola Bahrain VFI meminta kepada AFC agar laga timnas Indonesia versus Bahrain Dilanjutan mesdi ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral Permintaan ini diajukan oleh BFA karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya Yang sempat terkena saiwar dari netizen Indonesia kelar laga Bahrain versus timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia Guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama Tulis pernyataan Bahrain Jika menolak bermain di Indonesia, timnas Bahrain berpotensi dicoret dari keikut sertaan mereka Dilanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Contohnya sendiri timnas Indonesia yang dicoret karena menolak bermain di sebuah negara Menoleh ke belakang, timnas Indonesia terdahulu tergabung bersama Israel, Sudan, dan Mesir Sesuai regulasi, timnas Indonesia harus menjalani laga kandang dan tandang kontra tiga negara di atas Khusus laga melawan Israel, PSSI melobi FIFA agar bermain di tempat netral karena alasan politik PSSI pun mengirim tiga perwakilan mereka Termasuk Wakil Ketua Umum Kokasih Purwan Negara untuk melobi FIFA pada September 1957 Namun hasilnya tidak sesuai harapan Israel menolak bermain di tempat netral untuk laga kandang mereka Sementara untuk laga tandang di markas Indonesia, Israel siap bermain di tempat netral Karena tak kunjung mencapai kesepakatan, FIFA akhirnya mencoret timnas Indonesia Dari bawah kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 Zona Asia Tak sampai di situ, PSSI juga dikenakan denda 5.000 friends oleh FIFA Kesimpulannya, jika Bahrain menolak bermain di Indonesia Siap-siap saja mereka dicoret FIFA dari keikutsertaan dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setraik kertajam timnas Indonesia, Rafal Struik jalani debut perdana di Liga Australia Brisbane Roar FC memberi sinyal Rafal Struik akan debut di laga pekan perdana Liga Australia 2004-2025 Duel itu dicatalkan berlangsung pada hari Sabtu 19 Oktober 2004 pukul 11 WIB Pertandingan itu akan digelar di Gomedia Stadium Auckland, Selandia Baru Struik termasuk satu dari sembilan rekrutan baru Brisbane Roar untuk mengarungi musim ini Namun, hanya 8 pemain yang disebut-sebut akan melakoni debut Struik berpeluang besar untuk melakoni pertandingan karena termasuk dalam sekuat utama Brisbane Roar Pelatih Brisbane Roar, Robben Zatkovic, mengaku bersemangat ingin menjajal kemampuan para pemain anyar Yang meyakini pemain-pemain itu punya dampak positif Sebelumnya, Struik sempat turun sebagai starter di satu-satunya laga uji coba Brisbane Roar Ketika itu, ia imbang satu sama dengan adalah ID United pada 5 Oktober 2024 sore WIB Patut dinanti apakah Struik akan melakoni debut resminya atau tidak Sang pemain diharapkan mendapat menit bermain lebih banyak usai pindah klub Paul Pogba terkonfirmasi main bareng Pratama Arhan di Liga Korea Mantan pemain Manchester United dan Juventus Paul Pogba diajak untuk main di Kalik atau Liga Korea Ajakan ini disampaikan oleh mantan rekannya JC Lingard Seperti diketahui, JC Lingard sejak Februari 2024 bermain untuk klub Kalik bersama FC Seoul Ajakan dari Lingard kepada Pogba itu disampaikan saat konferensi per babak final Kalik 1-2024 Lingard sempat ditanya jurnalis Korea Selatan siapa pemain Eropa yang ingin ia ajak main di Kalik Lalu JC Lingard mengatakan bahwa ia ingin mengajak Paul Pogba bermain di Kalik Pogba, datanglah ke Korea Tidakkah Anda mendengar saran dari Lingard? Tulis laporan media Korea Selatan tersebut Pogba sendiri saat ini masih bertatus pemain Juventus Pemain Perancis itu sekarang masih menjalani hukuman skorsing larangan main karena kasus doping Pogba baru diperbolehkan main pada Maret 2025 Rumornya Pogba masih ingin bertahan di Juventus meski harus mendapat potongan gaji Jika Pogba menerima saran dari Lingard Bisa saja ia bermain satu kompetisi di Kalik bersama dengan pemain timnas Indonesia Pratama Arhan Arhan saat ini masih bertatus sebagai pemain Swan FC Meski eks-pemain PSCS itu jarang mendapat kesempatan bermain JC Lingard sendiri tercatat telah bermain sebanyak 21 pertandingan bersama FC Seoul Ia telah mencetak 5 gol dan 1 asis Kondisi ini berbanding terbalik dengan Pratama Arhan Menit bertanding suami dari Aziza Salsa di level klub memang jadi sorotan publik Diketahui dari transfer mark dari dua laga yang dimainkan Pratama Arhan di Swan FC eks-PSCS itu hanya main 4 menit saja STY pesimistis Kevin Dix bisa main hadapi Jepang Latih timnas Indonesia Sintayong berharap Kevin Dix bisa membela skuad Garuda pada November 2024 Ketika menjamu Jepang dan Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kevin Dix menjadi pemain diaspora terkini yang sedang diinjar PSSC untuk dapat segera mendapat ke warga negara Indonesia Namun mengingat adanya transisi pemerintahan Kemungkinan proses naturalisasi Dix tidak dapat berjalan dengan cepat Sehingga harapan Sintayong bisa saja sulit terwujud Saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November nanti Kata Sintayong Timnas Indonesia berada di posisi kelima Klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin dari 4 laga Melawan Jepang dan Arab Saudi di kandang Sekuat Garuda diharapkan minimal bisa mengantongi 2 poin alias memetik hasil imbang Striker tajam Liga Belanda oleh Romani lempar kode gabung timnas Indonesia Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran Karena memberikan kode di postingan yang membahat soal orang Romani Oleh Romani sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia Hal ini membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSC agar membela sekuat Garuda Namun sejauh ini belum ada kejelasan apakah oleh Romani segera diproses Rumornya sempat meredup kini nama oleh Romani ramai lagi Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram at RADPC Indonesia Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol Oleh Romani salah satu pemen RADPC dengan keturunan darah Indonesia Menjadi winger penting FC Utrecht di RADPC musim ini Ia sudah mencetak 2 gol di awal musim ini Tulis keterangan postingan tersebut Menariknya, ungan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia Yaitu Orens Indonesia Orens Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon Yang seakan memberi kode bahwa akan ada panggilan untuk oleh Romani Adapun sosok oleh Romani menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia Sebab ia akan menambah amunisi di lin serang sekuat Garuda yang dianggap masih kurang tajam Jelang hadapi Jepang Timnas Indonesia wajib punya pemain kelas superhero Kekalan pahit dari timnas TINA di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi sekuat Garuda Meski demikian, perjuangan timnas Indonesia masih jauh dari kata selesai Tantangan terberat menanti di depan mata yakni menghadapi raksasa Asia Jepang Permainan kurang menggigit menjadi penyebab utama kekalahan dari China Lini tengah yang diharapkan menjadi jantung permainan justru tampil loyo Ivar Jener dan Nathan Joe Aon kesulitan mengendalikan tempo permainan dan kerap kehilangan bola Di lini depan, trio linis serang juga kesulitan menembus pertahanan solid China Pelatih Shin Taeyong mengaku adanya sejumlah kesalahan dalam pertandingan tersebut Namun, ia tetap optimis timnya bisa bangkit dan meraih hasil positif di laga selanjutnya Pergantian pemain di bawah kedua sempat memberikan harapan Namun sayangnya tidak cukup untuk mengubah skor Laga melawan Jepang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia Samurai biru saat ini tengah berada dalam top performa terbaiknya Rekor pertemuan kedua tim juga sangat timpang dengan Jepang yang selalu mendominasi Sejarah panjang keikutsertaan Jepang di Piala Dunia dan Piala Asia Menjadi bukti nyata kekuatan tim negeri matahari terbit Mereka memiliki pengalaman yang jauh lebih matang dibandingkan timnas Indonesia Namun, sepak bola adalah olahraga yang penuh kejutan Segala sesuatu bisa terjadi di atas lapangan Sekuat Garuda dituntut untuk tampil maksimal dan memberikan perlawanan sengit kepada Jepang Dukungan penuh dari para supporter di Stadion Gelora Utama Bung Karno Diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Sintayong perlu meramu strategi yang tepat untuk meredam permainan cepat dan efektif Jepang Selain itu, para pemain juga harus meningkatkan kepercayaan diri dan bermain dengan lebih tenang Kemenangan atas Jepang tentu akan menjadi sebuah prestasi yang luar biasa bagi timnas Indonesia Namun yang terpenting adalah para pemain mampu memberikan yang terbaik Dan terus berjuang untuk meraih target yang telah ditetapkan Usai dikabarkan absen, akhirnya Jai Itzes bisa main menghadapi Jepang Manager timnas Indonesia Sumarji memastikan Jai Itzes tidak akan absen Dan bisa bermain saat Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta 15 November mendatang Semula Jai Itzes dianggap harus absen pada laga Indonesia versus Jepang Hal itu berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang mengharuskan pemain absen satu laga ketika terkena akumulasi kartu kuning Itzes mendapat kartu kuning dalam laga melawan China pada 15 Oktober Sebelumnya, pemain Venezia ini sempat mendapat kartu kuning saat melawan Vietnam Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 26 Maret 2024 Namun Sumarji menyebut ada pemutian kartu kuning antara babak kedua dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Artinya, Jai Itzes baru mendapat kartu kuning saat ini Dengan kata lain, timnas Indonesia hanya kehilangan Ifar Jenner yang menjamu Jepang Jenner mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain dan China dalam dua laga berturut-turut Sumarji pun sudah bisa mendampingi timnas Indonesia saat melawan Jepang Sebelumnya, Sumarji absen ketika melawan China karena di kartu merah was di dalam laga melawan Bahrain Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe See ya!